Intro Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia Insinyur Harvig Hasnul Kolbi melakukan kunjungan kerja sekaligus tanam jagung perdana di Dusun Adil Makmur I, Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh, Tamiang Senin 29 Agustus 2022 Tanam raya jagung di lahan seluas 64 hektare Wamentan Tur didampingi oleh Pangdam Iskandar Muda Majen TNI Muhammad Hasan dan Remnal 11 di Lawangsa Kolonel Infantri Bayu Permana, Bupati Aceh, Tamiang Staf Khusus Pertanian Republik Indonesia, Kadistan Bun Aceh, dan DIM 0117 Aceh, Tamiang serta tamu undangan dan ratusan masyarakat yang hadir Di setelah kegiatan tersebut, Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia Insinyur Harvig Hasnul Kolbi menyampaikan terima kasih atas penyambutan meriah kepada unsur daerah serta masyarakat Aceh, Tamiang Wamentan menyebutkan kehadirannya bukan hanya sekedar wacana Harvig Hasnul Kolbi turut menyampaikan pesan presiden agar selalu menjaga NKRI bahwa ekonomi Indonesia sekarang ini masih dalam posisi keadaan yang baik Kami disini, unsur pemerintah pusat, unsur pemerintah daerah juga ada TNI, Polri, kawan-kawan dari Kejaksaan untuk memberikan kepastian, memberikan informasi kepada masyarakat utamanya di Provinsi Aceh, juga seluruh masyarakat Indonesia Bapak Pemerintah hadir di tengah-tengah masyarakat pertanian untuk menggiatkan sektor pertanian Faji, ini sesuai arahan Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden memberikan informasi, memberikan semua yang kita punya sebagai pemerintah artinya program-program yang bisa diserahkan ke masyarakat ini mudah-mudahan bisa berjalan baik di tengah hari ini, kita khususnya menanam sama-sama ini Faji varietas jagung yang mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar juga mengedukasi masyarakat mengenai bagaimana jagung ini bisa menjadi produk andalan ekspor kita ke depan Sementara itu, Pangdam Iskandar Muda, Majen TNI Muhammad Hasan mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang hadir dalam rangka mensukseskan acara program penggiat ketahanan pangan seluruh Indonesia khususnya Kabupaten Aceh, Tamiang Pangdam turut mendukung dan mensukseskan ketahanan pangan melalui Kodim 0117 Aceh, Tamiang sampai ke sektor paling bawah Babinsa membantu mengatasi kesulitan masyarakat diharapkan penanaman jagung raya tersebut dapat bermanfaat dan membantu perekonomian masyarakat secara baik khususnya di Aceh, Tamiang Di akhir acara, Wamintang RI Insinyur Harfi Hasnul Kolbi memberikan cindera mata kepada Gapok dan Makmur Jaya, Desa Tenggulun secara simbolis diantaranya berupa bibit padi dan jagung hibrida, kedelai, dan berbagai bantuan lainnya Alokasi 8,5 hektare pertanian Senilai 975 juta rupiah Pembangunan ebum pertanian Terima kasih telah menonton